Setelah nonton video ini, kalian gak usah beli lin lagi guys Kita akan ganti hanya menggunakan pipa bekas seperti ini teman-teman Wah, ini nanti sangat keren dan pastinya sangat mantap sekali Bisa hemat 100% dan pastinya ini bisa nyala seumur hidup Oke langsung aja seperti apakah tutorialnya, kita simak sama-sama di video yang satu ini Oke sobat kreatif, langsung aja disini kalian siapkan sebuah pipa bekas seperti ini ya Nah, mantap sekali Lanjut disini kalian siapkan juga tutup bekas galon seperti ini Nah, kalau gak punya bisa menggunakan bahan lain Karena kita pakai hanya menggunakan untuk menutup pipa bekasnya seperti ini Langsung aja kita potong saja sesuai ukuran dari lebar pipanya tadi teman-teman Oke mantap, kita potong melingkar seperti ini sesuai ukuran yang sudah kita siapkan tadi Nah, jika sudah terpotong hasilnya seperti ini bos Oke mantap Jika sebuah dua seperti ini, kita tekuk seperti ini dan kita akan lubangi bagian tengahnya seperti ini Oke, kita tinggal potong saja seperti ini Dan si tutup galon tadi auto berlubang seperti ini Oke, ini mantap Langsung aja kita kasih lem bagian ujung dari pipanya seperti ini Dan kita langsung tempelkan tutup bekas galon yang sudah kita bentuk seperti ini Oke mantap, jika sudah jadi hasilnya seperti ini Lanjut disini kalian siapkan juga sebuah tutup botol bekas seperti ini Dan kita tinggal potong saja melingkar kita bersihkan bagian pinggir-pinggirnya Seperti dalam video berikut ini teman-teman Oke mantap, setelah seperti ini sudah bersih sekali langsung saja disini kita ke tutorial selanjutnya Nah, jika sudah langsung saja kita tinggal gempil-gempil ya Nah, bagian pinggir ini kita cuwili sedikit-dikit seperti ini Nanti fungsinya sebagai untuk menempelkan si karetnya teman-teman Nah, jadi disini kita gempil cuwil-gempil ini guys ya Nah, kita tinggal potong saja seperti ini Oke mantap, jika sudah tercubil-cubil seperti ini Langkah selanjutnya kalian siapkan sebuah karet gelang seperti ini ya bos ya Nah, langsung aja kita masukkan ke dalam lubang yang sudah kita cepatkan tadi Nah, setelah kita masukkan karetnya Langkah selanjutnya yaitu kita tinggal kasih lem bagian karet ketutupnya Supaya tidak mudah copot berodol dan udar Dan jika sudah hasilnya seperti ini teman-teman Oke, mantap sekali Jika sudah seperti ini, kalian siapkan juga baut kecil seperti ini bos Nah, lanjut kita siapkan juga kabel bukan seperti ini yang sudah kita kelupas Dan kita tinggal pasangin saja di bagian baut yang sudah kita siapkan tadi Oke, mantap Jika sudah seperti ini Langkah selanjutnya yaitu kita tempelkan baut di atas tutup botol yang sudah kita eksekusi tadi Langsung aja kita tempelkan seperti ini Oke, mantap sekali Dan jika sudah seperti ini Ini sudah jadi Langsung aja kalian siapkan sebuah lampu bolam kecil seperti ini Dan kita tinggal sambungin di bagian atas dari kabel yang sudah kita kelupas panjang seperti ini Kita tinggal sambungkan saja Seperti dalam video berikut ini Lanjut, sekarang kita akan kasih lem bagian tutup dari galon bekas tadi Untuk menempelkan si bolam lampunya seperti ini Kita tinggal masukkan saja seperti ini Dan disini kita tambahkan lem bakar supaya lebih kuat dan basinya mantap teman-teman Oke, mantap jika sudah kering hasilnya seperti ini ya Nah, langkah selanjutnya disini kalian siapkan sebuah baterai bekas powerbank maupun laptop ya Langsung aja kita masukkan ke dalam pipanya seperti ini Dan langkah selanjutnya yaitu kalian ambil dari tutup yang sudah kita modif karet tadi Kita tinggal tutup bagian bawahnya seperti ini Nah, langsung aja kita kencangkan menggunakan isolasi lakban seperti ini Nah, oke mantap Nah, pastikan harus rapi dan lebih meneng ya Jadi tidak sorok godok biar hasilnya lebih praktis ekonomis Oke, jika sudah langsung aja kita potong Dan jika sudah hasilnya seperti ini teman-teman Yap, benar sekali Si lampu auto menyala guys Mantap sekali Kalian bisa lihat sendiri Ini sangat mantap dan pastinya oke sekali Yap, bermodelkan pipa bekas tadi Kita bisa membuat sebuah lilin yang pastinya ini sangat keren Dan pastinya mantap sekali teman-teman Lihat Wow Oke, ini baterainya nanti bisa diisi ulang Dan pastinya bisa menyala seumur hidup Dan pastinya lebih aman dan ekonomis Langsung aja, let's go Oke teman-teman Waktunya percobaan lilin buatan kita sendiri Yap, benar sekali guys Ini adalah sebuah lilin elektrik Dan pastinya ini lebih aman Lebih bagus Ekonomis Ramah lingkungan Tanpa asap Dan pastinya anti kebakaran teman-teman Wah Ini sangat keren Pastinya sangat mantap sekali Nah, dari pipa bekas tadi Kita bisa membuat sebuah lilin elektrik yang sangat keren Dan pastinya mantap Tidak kalah dengan lilin pabrikan seperti ini Oke, disini kita coba Bandingkan keterangan Dari lampu lilin yang kita buat Dan lilin pabrikan Dan kalian bisa lihat sendiri Wah Ini untuk lilin buatan kita ya Nah, ini cukup terangnya cukup sama Bahkan terangnya malah melebih lilin dari pabrikan teman-teman Dan pastinya ini lebih aman Untuk rumah Ramah lingkungan juga Tanpa asap Dan anti kebakaran teman-teman Oke Jadi lilin yang kita buat ini sangat keren Dan hasilnya sangat-sangat mantap sekali Oke Nah, oke Untuk mematikan kita tinggal copot bagian bawah Kalau lebih praktis Teman-teman semua bisa menambahkan saklar Oke Nah, kita coba untuk mengisi ulang baterainya ya Kita tinggal ambil saja baterainya Dan disini kalian siapkan sebuah pengecesan ya Atau charger baterai ya Kalian bisa beli Oke, mantap Dan disini kita tinggal charger saja seperti ini Oke, mantap Dan jika sudah full atau penuh Kita bisa langsung cabut saja Dan disini kita tinggal masukkan kembali baterainya Kedalam lilin buatan kita sendiri Ya, benar sekali Jadi kesimpulannya Lilin elektrik yang kita buat ini Bisa menyala tahan lama Dan pastinya bisa menyala dan bisa digunakan berulang-ulang kali Dan kita definisikan bisa nyala seumur hidup teman-teman Oke Ini lilin sangat ramah lingkungan Bisa diisi ulang anti kebakaran Dan pastinya mantap Oke, mantap sekali Mungkin cukup sekian untuk video kali ini Semoga bisa bermanfaat Sekian, terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Saya tunggu di video tutorial selanjutnya Yang pastinya masih di kreatif channel Terima kasih Terima kasih